Intro Divisi Humas Polri kembali menggelar Talkshow Police Movie Festival ke-6 tahun 2019. Talkshow tersebut mengangkat tema Together We Are Strong yang diharapkan dapat menjadi awal menuju SDM unggul Indonesia Maju lewat kreativitas anak bangsa. Dalam Police Movie Festival kali ini terdapat dua kategori film yang diperlombakan yakni film pendek dan animasi. Lomba Police Movie Festival ke-6 tersebut melibatkan juri kalangan profesional seperti Sutradara Montitiwa, Sandara Robles dari Unique SSR United Kingdom, animator sekaligus pendiri Hellmotion Wahyu Aditya, aktor Chico Jericho dan Rio Dewanto, serta aktris Prilly Latukonsina. Kepala Kepolisian Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, program Police Movie Festival sejauh ini memberikan dampak positif kepada masyarakat tentang citra kepolisian. Saya, film maker dan masyarakat ketika membuat atau menyaksikan film, jelas mereka paham ini untuk tugas polisi. Mereka tahu bahwa polisi itu juga manusia, mereka juga insya Allah berempati kepada polisi, simpatinya meningkat, sehingga otomatis mereka mencintai polisinya. Ketika masyarakat mencintai polisinya, setidaknya dia tidak akan melanggar mereka menjadi polisi bagi diri sendiri atau memberikan informasi ketika ada muncul embryo gangguan kamarnya. Untuk menjawab itu, saya kira mas Hasmi benar-benar ditanyakan oleh mas dari DPNN, mas Patan ya, mungkin angle tulisannya nanti bahwa Police Movie Festival ini dapat merubah mindset masyarakat pencintai polisi. Dengan program ini, masyarakat bisa melihat secara utuh kehidupan polisi yang jarang diketahui masyarakat. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal, juga berharap kesan sanggar terhadap Polri dapat gugur dan sekaligus menciptakan gambaran yang humanis yang mana polisi bisa menjadi sahabat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.